Intro Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan istilah yang sering kita dengar dalam pandemi covid. Vlog ini dibuat untuk melengkapi vlog basic cooperative number dan berhubungan dengannya. Kita lihat di sini sebuah populasi terdiri dari 7 orang. Warna hijau menandakan mereka dalam keadaan rentan untuk terkena sakit. Kita sebut penyakit menular A. Kemudian penemuan vaksinasi untuk penyakit A membuat pemerintah mengeluarkan perintah vaksinasi untuk kelompok tersebut. Sayangnya hanya 4 per 7 populasi yang berhasil divaksinasi. Warna biru. Apakah vaksinasi tersebut dapat melindungi populasi tersebut? Penyakit A diketahui memiliki basic cooperative number sama dengan 2. Artinya, dari 1 orang yang sakit akan menyebabkan 2 orang lainnya untuk sakit. Sehingga wabah bisa terjadi. Namun, karena ada orang yang kebal, karena vaksinasi, penyakit tersebut berhenti di penularan pertama saja, dengan total 2 orang sebagai penderitanya. Si hijau tidak memiliki kekebalan karena tidak divaksinasi. Tapi, dia tidak sakit karena terlindungi oleh kekebalan kelompoknya. Bagaimana dengan yang tidak beruntung, tidak divaksinasi, dan juga sakit? Ya, kemungkinannya ada 2. Mati atau sembuh dengan kekebalan. Penderita penyakit A pertama mati, sedangkan penderita kedua berhasil selamat. Disclaimer, skenario tadi merupakan skenario di mana penyakit A sudah memiliki vaksinasi. Walaupun akhirnya penyakit tersebut menghilang dari populasi, penyakit tersebut berhasil merenggut satu nyawa. Bayangkan apabila sebuah penyakit tidak memiliki vaksinasinya. Menunggu herd immunity terbentuk, bayarannya akan mahal, yaitu nyawa sebagian dari populasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!